Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum masuk ke pembahasan materi Kita akan membahas tugas bahasa Jawa minggu yang lalu Yaitu mengerjakan LKS halaman 40 graden perlu Silahkan dibuka LKS-nya beserta tugasnya Kita bahas hari ini yang salah dibenarkan dan yang belum mengerjakan sampai dengan hari ini Saya anggap nilainya 0 karena tidak mengumpulkan dengan batas waktu yang telah ditentukan Ayo kita mulai pembahasan tugasnya LKS halaman 40 graden perlu Nomor 7 Kan pentunjuknya Sesuai dengan kalimat yang ada di graden 3 itu Nomor 7 Panjenengan arep tindak menyang semarang di Noopo Ukoro iku menggunakno ukoro ngoko alus Panjenengan arep tindak menyang semarang di Noopo Jadi yang digunakan adalah ngoko alus Nomor 8 Munggo pinara panjenengan sampun dipuntenggo bapak Ukoro iku menggunakno kromo alus Nomor 9 Kowe menggunenggo ngomah opora Nggunakno ngoko luku Bapak Sampean mundute sayur ingkang kundi Nggunakno kromo luku Jadi Kromo luku iku digunakno Nganggo ngomong Atau ngobrol Karo Orang yang lebih Tua Misalnya kayak kakak Sampean mundute sayur ingkang kundi Itu menggunakan kromo Kromo luku Nomor 5 Amir oramal bu sekolah jalaran loro weteng Iku menggunakno ngoko luku Nomor 6 Menawi sampun dadas tugasipun sakit dikempalaken Nomor 6 iku menggunakno kromo alus Nomor 6 Nomor 6 Bapak kundure mangke jangkale Nomor 7 itu Kromo luku Itu digunakan ngomong sapoda Atau Konca poda konca Itu menggunakno kromo luku Ngoko luku Nomor 7 Mas anta arep siram saiki apa mengko Nomor 8 Itu ngoko alus Nomor 6 Bapak lan ibu sampun tindak dateng Jogja kolowini Iku menggunakno kromo alus Jadi berbicara dengan orang yang lebih tua Nomor 10 Mangekulo betake dateng galame panjenengan Kromo luku Jadi itu jawabannya Nomor 1 sampai nomor 10 Memilih salah satu Dari ngoko alus Dari ngoko alus sampai kromo alus Sesuai dengan kalimat atau ukara yang digunakan Saya akhiri Pembahasan kita hari ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Suka enjang putra putriku kelas wadu Mugi-mugi kelan setoye Kepinaringan kesehatan dan perlindungan Duki Allah subhanahu wa ta'ala Bahasa Jawa hari ini Kita akan membahas Dan masih membahas Materi minggu kemarin Yaitu wawan rembok Atau wawan coro Silahkan dipersiapkan Buku LKS nya Beserta Buku catatannya Siji Tak ulang maneh Bab iki Supaya tambah ngerti Siji Wawan rembok Uta wawan coro Yaitu pitakonan Seng dilakoake Soko pawongan Seng lakoake wawan rembok Menyang narasumber Supaya oleh katerangan Utawa informasi Supaya wawan coro Iku bisa kasil Kanti benci Kudu dibangun hubungan Antarane Pawa wawan coro Utawa pawongan Seng gole informasi Karo narasumber Utawan narasumber Pawongan Seng diwawancarai Jadi maksudnya itu gini Wawancara itu Sebuah kegiatan Pitakonan Yang dilakukan Dari pawongan Atau Yang mewawancarai Kepada narasumber Agar mendapatkan keterangan Atau informasi Agar wawancara itu Menghasilkan Hasil yang baik Harus dibangun hubungan Antara nepa wawancara Dengan narasumber Jadi hubungannya itu Harus Dibangun dulu Harus dikenalkan dulu Itu Enggak Tiba-tiba langsung wawancara Itu maksudnya Karo bangun Komunikasi Yaitu Salam Lanjelen Trehno Maksud Utawa tujuan Wawan rembuk Jadi Si pewawancara itu Harus menyampaikan Atau menjelaskan Maksud dari wawancara Yang akan dilakukan Dengan narasumber Seluruh Mi guna ake Bosokan Tisopan Harus menggunakan Bahasa yang sopan Teluh Gak te ake Unggah-unggoh Lan Udo Uso Bosok Jadi Menggunakan Unggah-unggoh Bosok Atau yang disebut Udo Uso Bosok Kalian harus Mengerti Unggah-unggoh Bosok itu Seperti Kita harus Berbicara Dengan Orang yang lebih tua Itu bagaimana Unggah-unggohnya Terus berbicara Kepada Sesama teman Itu harus Diketahui Unggah-unggohnya Atau Sopan Santunya Sopan Santunya Papat Kita konan Sengjigowo Orang Ngandung Unsur Sara Jadi Pertanyaan Yang Dibawa Atau yang akan Dilakukan Untuk wawancara Itu Tidak mengandung Unsur Sara Unsur Sara Itu unsur Yang Bisa Menyinggung Orang lain Mulai dari Aspek Suku Ras Adat Lan Agama Itu Lima Pitakonan Sengdigawe Orang yang Kutbap Seng Ngandung Unsur Pribadi Jadi Pertanyaan Yang akan Ditanyakan Itu tidak Mengandung Unsur Pribadi Misalnya Garwoni pun Bapak Pinten Istrinya Bapak Itu berapa Garwoni itu Istri Punoko Bapak Kromomale Apa Mungkin Bapak Menikah Lagi Itu Itu kan Unsur Unsur Pribadi Itu Jangan Sampai Di Jangan Sampai Dijadikan Pertanyaan Yang akan Ditanyakan Kepada Narasumber Karena Bisa Menghasilkan Hasil Yang Tidak Baik Karena Kenapa Urusan Pribadi Tidak Boleh Disangkut Pautkan Dengan Bab Yang akan Dilakukan Yang akan Dilakukan Melalui Wawancara Tersebut Wawan Rembuk Biasanya Dipilah Dari Telu Yaitu Pambuko Isi Lan Panutup Pambuko Isi Ngenalaki Topik Dialog Jadi Pambuko Mengenalkan Topik Yang akan Dibahas Isi Yaitu Pawangan Sing Wawancara Ngajok Ake Pitakonan Marang Narasumber Jadi Isinya Itu Kegiatan Wawancara Kegiatan Tanya Menanya Tanya Jawab Pungkasan Yaitu Panutup Isi Bab Dudutan Lanutup Pitakonan Sing Dia Ake Pungkasan Di sini Panutup Panutup Atau Kesimpulan Bab Kang Wisdi Tako Ake Lan Nutup Pitakonan Sing Dia Ake Tadi Langkah-langkah Mewan Rembuk Sing Trap Ditindak Ake Jadi Langkah-langkah Wawancara Yang Harus Dilakukan Antara Lain Jiji Nam To Ake Irah-irahan Utopik Tujuan Lampawangan Sing Bakal Gidah Dake Narasumber Loron Ya Pakai Daftar Pitakonan Telu Nindake Wawan Rembok Papat Gawel Laporan Yang hari ini Kita bahas Adalah Gawel Laporan Jadi Membuat Laporan Setelah Wawancara Dilakukan Seperti Yang saya Sampaikan Di Atas Adi Langkah Yang terakhir Dalam Wawancara Laporan Wawan Rembok Y I Gawel Laporan Ini Contoh Sebuah Laporan Wawan Rembok Contoh Tersebut Juga Ada Di LKS Halaman Halaman Petang Polo Siji Sambil Dilihat Dan Sambil Dipahami DLKS Seperti itu Dan Di PPT Ini Lebih Lengkap Ya Hampir Sama Dengan Yang ada DLKS Cuma Kalau DLKS Itu Hanya Poin Poin Saja Laporan Wawan Rembok Siji Dino Tanggal Lan Jamb Wawan Rembok Siji Itu Tulisannya Hari Tanggal Dan Jam Wawancara Dilakukan Jadi Kalian Harus Menuliskan Hari Apa Dino Oppo Kalian Melakukan Wawancara Tanggal Berapa Jam Berapa Gitu Tetapi Disini Dino Tanggal Lan Jam Wawan Rembok Tidak Tidak Isi Langsung Petunjuk Saja Terus Yang Kedua Itu Pangarso Atau Yang disebut Dengan Ketua Ini Berarti Sebuah Kelompok Siswa Yang Memawancarai Bu Agus Bu Agus Itu Pengelola Warung Makan Pajajaran Yang Beralamatkan Di Jalan Citarum Nomor Empat Danam Mulio Tegal Gede Karang Anyar Itu Biodata Dari Narasumber Tetapi Kalau DLKS Laporan Wawan Rembok Itu Waktu Wawan Rembok Waktu Wawan Rembok Itu Dino Tanggal Lan Jam Wawan Rembok Loro Panggonan Wawan Rembok Tempatnya Dimana Kalau Di PPT Kan Itu Di Rumah Makan Pajajaran Jadi Wawancaranya Itu Di Rumah Makan Pajajaran Yang Dimiliki Oleh Bu Agus Bab Wawan Rembok Apa Yang Akan Kamu Tanyakan Bab Apa Yang Akan Kamu Tanyakan Kalau Disini Bab Wawan Rembok Itu Adalah Menanyakan Tentang Warung Warung Makan Pajajaran Terus Hasil Wawan Rembok Hasilnya Itu Berupa Daftar Pitakonan Dan Daftar Jawaban Dari Narasumber Terus Terus Tentang 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 Tentang